Kalian percaya gak sih sama cerita teko ajaib? Katanya teko ajaib itu bisa mengabulkan keinginan kalau kita mandi kembang 7 rupa Jadi gini ceritanya Suatu hari ada anak berusia 7 tahun tinggal di pinggiran kota Anak itu selalu ceria dan memiliki banyak teman Anak itu selalu ikut ibunya Arisan pada hari Sabtu Ketika itu ibunya pamit ke toilet dan si anak bermain sama anak-anak temen ibunya Mereka bermain air di kolam ikan dan duduk di salah satu batu hias Tanpa sengaja si anak melihat teko yang berada di samping batu tersebut Sepertinya tidak terlalu paham kalau disitu ada teko Teko pun dibiarkan saja sama si anak Si anak disuruh ganti pakaian karena basah kuyuk Si anak pun meninggalkan teko dan bergegas ke toilet Dengan buru-buru si anak terdipaju Dan anak itu tidak sengaja melihat teko lagi Tekonya pun sama persis seperti yang ada di kolam tadi Tapi kali ini teko itu berada di depan cermin toilet Anak itu heran, mengapa ada teko di toilet? Siapa yang memindahkan ke sini? Tanpa pikir panjang anak itu keluar dan meninggalkan teko itu Arisan selesai Si anak dan ibu pulang menuju rumah mereka Sesampai di rumah si anak langsung tidur Tetapi tidak dengan ibunya Ibunya masak terlebih dahulu Sambil nyari resep-resep yang ada di internet Saat mau mengambil HP di tas Rupanya ada teko di tas ibu Teko itu dibuat hiasan di rumah mereka Setelah pagi, si anak bangun dan melihat teko itu Tanpa sengaja si anak menjatuhkan teko tersebut Dan ternyata permintaan anak itu tergabulkan Semalam si anak pengen boneka Hello Kitty Dan terwujud hari itu juga Usut punya usut, si ibunya yang memberikan boneka itu Waktu si anak menjatuhkan teko Tak sengaja boneka ketari ikut catuh Ternyata gitu ceritanya guys Kalian punya cerita apa guys? Yuk kirim cerita ke email yang ada di deskripsi ya